Sehingga warga tidak usah kemana-mana, dari mulai mencari data harian, mengusulkan permohonan bantuan, masker, dan lain sebagainya, monitoring terkait rumah sakit juga sudah kita siapkan. Yang berikutnya, kita sudah punya skenario, Pak Presiden, jika COVID-19 positifnya 100, lokasi-lokasinya di mana, jika COVID-19 positifnya 500, 1000, dan lebih dari 1000 juga sudah kita siapkan, termasuk hotel-hotel, gedung-gedung pemerintah yang sangat baik, termasuk skenario terburuk adalah menggunakan lahan-lahan TNI. Nah, kami juga sudah melakukan rapat dengan DPRD, Pak. Semua yang Bapak sampaikan sudah kami siapkan. Pergeseran-pergeseran dana sudah kami sepakati. Tinggal masalah teknis mendistribusikan, Pak. Karena, kalau Bapak Presiden tadi sampaikan, kan itu ada kategori miskin yang mungkin Bapak tambahi, tapi terjadi fenomena baru, miskin baru, Pak. Yang tadinya tidak masuk dalam kategori subsidi, tidak terdaftar namanya, tiba-tiba mendadak dia masuk kategori itu. Nah, itu yang agak menjadi tantangan. Kami sedang mengatur, mohon izin kami akan fokuskan, mungkin yang miskin lama oleh APBN, tapi yang miskin baru kami akan coba hitung dan geser dari APBD Provinsi, Pak. Tapi kalau nanti kepepet, ya mohon izin saya berkoordinasi. Terakhir dari saya, Pak, terkait pencegahan, social distancing ini masih banyak yang belum disiplin, Pak, karena dengan tidak status lockdown itu, beberapa pihak masih multi-tafsir, Pak. Contohnya pabrik-pabrik itu banyak yang enggak mau tutup dengan alasan-alasan ekonomi yang bisa kami pahami, sehingga para buruh ini agak bingung, semua minta work from home, sementara kan ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak bisa digeser ke rumah, Pak. Dan kalau digeser ke rumah, mereka tidak dibayar, dan lain sebagainya. Sehingga ada usulan dari asosiasi pengusaha itu, Pak. Kalau ada jaminan dari Bapak Presiden Tax Holiday, misalkan, Pak, PPN, PPH, dan semua yang berhubungan dengan penundaan bayar listrik, dan lain-lain, bisa Bapak umumkan, maka mereka bisa lebih disiplin untuk tidak dulu melakukan pekerjaan di pabrik-pabrik selama seminggu atau dua minggu. Nah, kalau ini sudah ada arahan dari Bapak, maka law enforcement lebih mudah, Pak. Sekarang itu law enforcement banyak fokus hanya pada kerumunan-kerumunan yang di jalan, tapi tidak di ruang-ruang pekerjaan skala masif seperti di industri. Nah, masukan dari kami mohon izin itu ranah di pusat, mohon ada keputusan biar agak kedisiplinan bisa saya tegakkan. Terakhir dari kami, kita akan fokus minggu ini pada tes masif tadi, Pak. Tidak untuk semua orang, Korea Selatan juga hanya 0,6 persen, 300 ribu dari 51 juta penduduk. Kami akan lakukan door-to-door, kemudian di fasilitas kesehatan untuk mereka yang urgent, ODP, PDP, dan keluarga dan lingkaran sosial. Yang kedua adalah profesi yang rentan melalui konsep drive-thru, semakin banyak, semakin cepat, dan aman, tidak turun, tidak ada persentuhan fisik, diatur sesuai undangan, satu-satu. Insya Allah, di akhir minggu ini, peta persebaran COVID-19 Jawa Barat bisa lebih jelas, sehingga akhir pekan kami bisa ambil keputusan apakah libur atau dirumahkan ini diperpanjang, kalau trennya ternyata turun, atau ternyata kalau hasilnya parah, kami mohon izin minta arahan apakah anak-anak yang bersekolah di rumah juga diperpanjang seminggu atau dua minggu lagi. Saya kira itu Pak, dan kita komit kemana-mana, statement dari kami, kami sama dengan protokol pemerintah pusat, kami selalu melakukan koordinasi dengan BNPB juga. Mudah-mudahan pesan positif para pemimpin ini memberikan rasa aman-nyaman, dan Jawa Barat dan seluruh Indonesia, saya doakan bisa cepat terselesaikan. Insya Allah Pak, kita pasti menang, insya Allah. Terima kasih, Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agup, jadi untuk rapid test yang tes masif, tolong didahulukan kepada kluster-kluster yang memang terdampak pada awal-awal. Ya, Pak. Plus juga pada tenaga-tenaga medis, keluarga dari tenaga medis, dokter maupun para perawat ini didahulukan, karena mereka yang kemungkinan akan terpapar pada mereka dulu. Jadi, tidak usah masuk ke tempat-tempat yang memang jauh dari virus ini, karena dari pemerintahan yang ada itu kelihatan. Di wilayah mana, di kelurahan mana, kemudian pada siapa, saya kira kelihatan semuanya. Kemudian yang terkaitan dengan industri, industri telah banyak kita beri kelonggaran-kelonggaran, PPH jelas sudah diberikan, kemudian kelonggaran untuk cicilan kredit maupun bunga oleh perbankan, juga kita berikan, dan pemberian kelonggaran-kelonggaran pajak yang lainnya juga. Tolong nanti dilihat apa yang disampaikan oleh Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan pada minggu yang lalu. Jadi, saya bisa lakukan low enforcement, Pak, di pabrik-pabrik, mohon izin. Apakah bisa begitu kesimpulan, Pak? Enggak. Menurut saya, asal mereka bisa menjaga jarak secara disiplin. Prinsipnya ada di sana, menjaga jarak secara disiplin. Karena ada yang bisa dikerjakan di rumah, tetapi ada yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Paling penting itu saja, menjaga jarak. Tekankan itu saja, menjaga jarak aman. Istilah kita sekarang physical distancing atau menjaga jarak aman. Untuk manufakturing yang tidak bisa dikerjakan di rumah, ya, Pak? Iya, betul. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Presiden, saya izin Bapak berikutnya Gubernur Sumatera Utara kami persilakan. Pak Gop Sumatera Utara. Terima kasih, Pak.